Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Kamilia Liana Hidayati Dengan NIM 201101080016 Dari kelas Tadris Biologi 1 Dan di video kali ini saya akan menjelaskan Pakiku mengenai uji kandungan borak pada makanan olahan Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan Ada tumbukan, kunyit, kapas, sendok, air, dan mangkuk Juga piring, fisu, dan 3 jenis bahan olahan Untuk dijadikan sampel uji makanan Pertama kita haluskan terlebih dahulu kunyitnya Saya menggunakan tumbuk Seperti ini juga sudah cukup Lalu kita beri air Terima kasih telah menonton! Kemudian sekarang kita akan menghaluskan bagian makanan olahannya Ini untuk sambal 1, ke 2, dan ke 3 Untuk sambal pertama Setelah kita potong Kita haluskan dengan menekan Setelah itu Saya tambahkan air secukupnya Jadi seperti ini Kemudian ini untuk sambal kedua Setelah dipotong kita haluskan Setelah terlihat sedikit mengantau seperti ini Kita tambahkan air Cukupnya Sampai terlihat sedikit mengantau seperti ini Begini hasilnya untuk sambal kedua Kira-kira sampai 5-7 sendok Lalu untuk sambal ketiga Sama setelah kita potong Kita haluskan Setelah halus seperti ini Kita tambahkan air Saya tuangkan saja Terlihat seperti ini Setelah semua halus dan diberi air Kita taruh masing-masing ke dalam tisu sampel Untuk sampel pertama Diratakan Lalu untuk sambal kedua Diratakan juga Kemudian sambal ketiga Setelah semua sudah Kita totalkan saja Kita totalkan saja kunitnya Dengan kapas Kemudian ke masing-masing Tisu sampel Ini untuk sampel pertama Lalu ini untuk sambal kedua Lalu ini untuk sambal kedua Totalkan secara rata saja Kemudian untuk sampel ketiga Setelah semua sudah ditotalkan dengan kunyit Kemudian kita tunggu Kurang lebih selama 5 menit Untuk melihat perubahannya Setelah kita tunggu Begini hasilnya Dari hasil yang didapat Dari sampel-sampel yang telah saya uji ini Tidak ada yang mengandung borak Karena warnanya tetap kuning alami sama seperti warna kunyit sebelumnya Jika mengandung borak Maka warnanya akan terlihat sangat orange Dan sangat gelap Seperti contoh yang akan saya tampilkan Terima kasih telah menonton!